Intro 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 Halo, ketemu lagi ini, saya Dedy Kisian di Gascom Channel, bro sekarang saya akan mengulas komputer apa yang sering di order di toko saya, bro kemungkinan di toko lain juga sama, bro karena sekarang ini aku melihat dalam 2 bulan itu rata-rata orang-orang ordernya tipe ini ya, bro kenapa ini, ada apa ini, seperti apa speknya, bro, seperti ini, bro pertama-tama orang-orang itu rata-rata memakai prosesor itu Intel generasi ke 10-10-400 ini 6 core dengan 12 thread, terus habis itu speednya, clocknya itu 2,9 ghz, dia bukan seri overclock, jadi standarnya itu 2,9 ghz, sama-sama Intel Core i5 namanya, kalau sudah beda generasi, pasti beda kecepatan, apalagi core sama threadnya pasti beda, jadi kalau saran saya, jangan beli generasi tahun lama kalau beli di toko itu bang mau beli PC generasi 2018 ke atas, atau 2019 ke atas, nah ini seperti itu, bro nah ini prosesornya, bro prosesornya Intel dalamnya ini standar, bro seperti ini ada fan-nya, nah ini ada prosesornya fan-nya standar jadi bawaannya aja jadi nanti agen-akan bisa custom mau seperti apa bisa, nah seperti ini terus, setelah prosesornya ditentukan, rata-rata orang-orang itu selalu memakai motherboard seri B460 kenapa kok B460 kalau performanya prosesornya agen-akan lebih tinggi usahakan memakai motherboard yang tinggi, misal bro Intel Core i3 agen-akan harus memakai seri H atau H310 atau H410, kalau generasi 10 pakai H410, tapi kalau sudah masuk ke Intel Core i5 usahakan agen-akan memakai motherboard yang diatasnya B B460 kenapa kok B460, karena dukungan dari motherboard ini untuk menyuplai prosesor ini biar kerjanya maksimal itu ada di motherboardnya, bro kalau agen-akan memakai prosesor seri K 10700K agen-akan memakai motherboard B460 maka prosesor Core i7 tadi tidak bisa 100% kerjanya karena apa? yang ada di dalam motherboard ini kan mendukung proses disini ya bro seperti VRM-nya MOSFIT-nya terus dayanya apanya itu bener-bener prosesor ini bisa optimal nah dukungan memori juga bro sangat efek nah ini saya memakai motherboard gigabyte B460M Aorus Pro bro nah ini soketnya 1200 tidak bisa dipasang di generasi 9 dia hanya di generasi 10 nah seperti ini motherboardnya bro nah seperti ini motherboardnya jadi motherboardnya itu middle attic ini sudah saya bahas ini bro kemarin bro middle attic seperti ini backplate-nya sudah nyantol disini jadi dia gak mungkin kelepas terus habis itu untuk head sink-nya ini dia udah dari metal bro ada beberapa brand yang ininya dari plastik tapi ini metal jadi bener-bener mendinginkan dari PC-PCP yang ada disini bro bener-bener fungsinya untuk menstabilkan panas nah ini terus habis itu slot M.2-nya ada 1, 2, 3 yang 1 dilapisin sama apa namanya ini seal jadi biar dia biasa stabil terus VGA-nya ada 2 memory-nya ada 4 lainnya standar seperti ini dia gak RGB ini adalah seri yang paling tengah-tengah gak terlalu rendah bro ini yang di tengah-tengah nah kalau yang di atasnya sudah RGB kalau yang di bawahnya lagi lebih biasa daripada ini modelnya nah ini oke bro ini untuk motherboardnya langsung saya pasang aja bro pertama-tama agak-agak cukup melepas bagian sebelah sini nah seperti ini biarin aja ini ya bro hitam-hitamnya biarin dibuka seperti ini nah ini prosesornya diambil logo Intel selalu posisi di atas Intel posisinya pasti di atas sendiri bro nah seperti ini oke pasti langsung pas setelah seperti ini ini agak-agak tinggal tutup bagian bawahnya di pejat gini bro nah maka hitam-hitamnya akan keluar gampang kan bro seperti ini jadi prosesornya Intel Core FS10400 motherboardnya gigabyte B460M Aorus Pro memorinya saya memakai rata-rata orang-orang memakai itu di 16GB bro rata-rata 16GB nah ini memorinya memakai gigabyte DDR4 2666 8x2 motherboard ini maksimalnya bisa sampai 3000mhz tapi agak-agak memakai 2066 gak masalah tapi kalau agak-agak memakai 3000 maka performanya akan lebih baik lagi daripada agak-agak memakai 2066 naik sekitar mungkin 4-3-4% nah bro kalau dibuat nge-game naiknya sampai 3-4% nah ini memorinya DDR4 cara masangnya juga gampang banget bro dibuka kalau ini kan dual channel jalannya agak-agak memperhatikan sininya dipasang di nomor 1 boleh nomor 2 boleh nah harus jeda 1 1 ada isinya jeda 1 ada isinya jeda atau dibalik gini juga sama tinggal ditekan lu gak iso bro matos bro nah ini bisa oke saya tidak memakai cooler bawaan cooler bawaannya saya tinggal bro saya memakai cooler tambahan yaitu cooler master hyper T20 ini bebas bro agak-agak bisa memakai water cooler memakai single fan seperti ini atau double hyper 212 terserah agak-agak tapi ini saya mengambil ke pendingin yang murah di kelasnya cooler master jadi yang paling rendah bro ini bro dia tidak RGB hanya untuk mendinginkan processor jadi kalau akan-akan memakai game ngerender berjam-jam berhari-hari itu masih aman bro nah seperti ini kecil banget ini fan nya ini antara 9 sampai 12 cm 9 cm lah tapi ini ini fan nya gak bisa diganti bro jadi kalau rusak terpaksa harus beli lagi seperti ini dia head sink nya seperti ini nah ada 4 high pipe 2 di kanan dan 2 di kiri seperti ini kuncian nya ada logo cooler master berat jadi dia ini tidak ada RGB sama sekali simple hanya untuk mendinginkan nah cara masangnya bro gampang banget ini dipasang nah sudah ada tempatnya gini tinggal masang CPU cooler nya sebelum masang CPU cooler usahakan plastik disini dilepas disini ada plastik dilepas kalau plastik tidak dilepas maka tetap panas prosesor nya itu kebanyakan orang lupa disitu bro komputer saya panas saya pada prosesor nya ini kenapa kok panas terus ya ternyata plastiknya ini gak dilepas bro nah ini ada pastanya disini ini pasta bawaan dari cooler master nah ini pastanya cukup di tengah-tengah bro kalau masang bro gak usah diratain cukup di tengah-tengah nah seperti gini bro seperti gini nah ini dipasang di tengah-tengah tidak usah diratain oke setelah itu saya pasang penguncinya untuk mengunci pangkonnya biar gak gerak nah seperti ini depan biasa nah cara masang air cooler nya ini agar-agar harus perhatikan air flow nya bro jadi usah kan kalau disini masuk otomatis disini harus masuk disini harus keluar disini dibuang jadi alurnya satu jalur gini bro nah kalau agar-agar masang seperti ini maka dia akan nabrak gini air flow nya nabrak disini juga nabrak bro akhirnya banyak debu disini tapi kalau agar-agar masangnya sini ya bisa minim debu air flow nya juga bagus sistem ini juga bagus ini dilihat ujuknya disini disini ada kayak pengait bro disini ada pengait disini ada pengait guampang buanget pol gampangnya yang bagian atas dipasang nah ini nah ditempel tinggal ditekan bagian sini bro nah pasta ini nanti akan mulai meluber sendiri jadi gak perlu akan-akan masang pasta di gini-gini kan gak perlu bro taruh aja satu biji jagung di tengah-tengah maka dia akan meratakan sendiri oke fan nya dipasang di sebelah sini bro dirapiin dikit lah fan nya nah seperti ini bro simple banget ini motherboard nya ini memorinya prosesor di dalam ini CPU cooler sekarang tinggal masukkan di dalam casing ini terakhir sekarang dipinggirkan dulu waktunya masang casing nah masang casing dibuka dulu bro ini adalah casing gigabyte c200 casing gigabyte c200 ini depannya kaca nah ini harusnya lebih gigabyte ini gak bisa dibikin DVD bro nah terus habis itu bagian sampingnya kaca juga disini terus sampingnya polos nah saya buka dulu bagian samping sini kabel manajemen nya ciami bro jadi dia punya space 2 jari disini jadi akan-akan bisa masang kabel tebal kabel tipis bisa apalagi kabel tipis pasti bisa bro kabel tebal bisa disini ada kabel-kabel nya tempatnya slotnya hard disk disini ini tempatnya power supply sekarang bagian sininya ini full kaca buka dulu ini casing bisa muat sampai ATX jadi sampai ke port besar bisa kalau mini ETX bisa cuma lucu bro kalau mini ETX dipasang di motherboard gini lucu bro nah bautnya 4 dipegang bagian bawah bro biar gak pecah nah ini acah ini bro ini PSU cover jadi kelihatan logonya disini terus ada buku ada ini bro ada tempat baut-bautnya nah ini nah ini tempat baut disini disini free nya 1 fan hanya disini aja di atas ini muat 2 disini ada filter dust di depan muat 2 jadi totalnya 5 1,2,3,4,5 bawaannya cuma 1 enggak RGB nah seperti ini bro oke saya pinggirkan dulu sekarang masang power supply ini ini adalah power supply gigabyte PB500 dengan sertifikat 80 plus bronze usahakan kalau akan-akan merakit minimal kalau akan-akan dananya minim pakai yang 80 plus jangan di bawah 80 plus tapi 80 plus itu banyak yang palsu usahakan sebelum membeli power supply masuk dulu ke www.80plus.com cek mereknya merek ini ada gak disitu kalau gak ada dijamin palsu bro nah kalau 80 plus bronze itu efisiensinya di tengah-tengah bro di bawahnya 80 plus di atasnya di platinum sama silver jadi semakin tinggi semakin murni seperti power bank 1000 mAh dalamnya 500 kalau yang bagus 1000 mAh dalamnya juga 1000 mAh nah seperti itu bro ini adalah power supply-nya cukup 500 Watt untuk mengangkat space-space counter disini bro oke buka ini power supply-nya oh ada kabelnya bro ini adalah power supply non modular kalau power supply modular itu 24 pinnya masih ada yang lainnya disini bisa dipasang dilepas tapi kalau yang full modular mulai 24 pin sampai ke sini itu bisa dilepas nah bedanya disitu bro ini power supply-nya sudah sleeping dia dapat VGA-nya berapa ini oh aman VGA-nya ada 8 pin x 2 aman 24 pin lengkap banget ini ini gigabyte-nya seperti ini cara masangnya gampang masuknya lewat sini bukan lewat sini bro karena sini hanya untuk baut tinggal dimasukkan aja nah seperti gini bro nah sudah masuk tinggal dibaut disini tadi kan dapat baut-bautan ini ya bro ini bautnya ini untuk memasang ini dapat free ini bro nah bautnya pakai yang besar bro yang seperti ini besarnya agak besar 4 baut sudah terpasang bro seperti ini nah seperti ini 1,2,3,4 oke sekarang waktunya ngerapiin kabel bro kabel dibukai dulu nah seperti ini ini juga ini saya masukkan atas saja nah ini jadi biar rapi masukin disini oke kabel-kabel dikeluarkan beres, 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 beres tempat SSD disini tempat SSD disini masang SSD dulu berarti bro nah ini tempatnya SSD masang SSD dulu bisa untuk penyimpanan saya pakai 2 bro SSD Gigabyte 120GB buat sistem C saja sama harddisk 1TB ini buat data buat bokep, buat jab buat data simpanan mantan dan lain-lain disini bro ini buat sistem nah saya pasang dulu ini SSD Gigabyte dengan speed 500MB untuk readnya dan writenya 380MB ini di dose tapi kita belum tahu prakteknya seperti apa kalau mau tahu aslinya harus pakai aplikasi ini nah tinggal ditarik seriiip nah seperti ini ini juga nah kalau biasanya casing itu dari plastik dari besi bro berkualitas ini casingnya ini kalau casing mahal itu selalu gini bro berkualitas bro nah nah sudah satu seperti ini tinggal pasang harddisk sama posisinya bro satanya di luar sendiri nah gini harddisk di bawah balik bro eh bener set no beres tinggal dibaut dua disini beres bro jadi tinggal masang kabel dan memasang motherboard oke kabel itu nanti aja terakhir bro masang motherboard nah masang motherboard saya keluarkan dulu kabel power kabel power ke motherboard bro kabel power ke motherboard nah ini dia ini kabel power ke motherboard saya keluarkan dulu disini seret setelah keluarkan saya dititikan bro no yang penting sudah keluar dulu bro pasang 8 pin dikeluarkan dulu langsung tancap ke board oke sudah terpasang seperti gini bro nah ini seperti gini tinggal merapikan kabel bro kabel ini kabel 24 pin sebelah sini berarti saya keluarkan sebelah sini bro terus kabel sata sata harddisk pancap sata harddisk pancap sata harddisk sata ssd nah sudah nah sudah terus ini vga VGA nya pakai pin berarti saya keluarkan juga disini jadi nanti tinggal ditarik VGA nya oke terus sata data tidak usah oke sekarang front panel front panelnya USB 3 USB 3 sebelah sini saya keluarkan dulu terus terus ini power fan ini untuk menyalakan fan saya tancapkan di sata power ini 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 adalah power reset power main power light posisinya di sebelah sini saya keluarkan disini nah sudah keluar sendiri ini sendiri tinggal dirapikan jadi kalau akan akan memasang RGB fan tidak masalah bro ini saya meracik standarnya seperti apa bro nah sudah keluar semua tinggal di oke oke sekarang nancepkan power power switch ini tutorialnya ada di gambar bro ya jadi plus min disitu bro oke sudah ini gak ada kabel front panel USB 2 nya karena casing ini USB 3 semua jadi cuma pakai kabel USB 3 jadi gak ada kabel USB yang mancep ke motherboard tidak ada nah seperti ini sudah beres kabel keluar 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 beres banget oh kuampang bro tinggal ditarikin bro oh tinggal ini kabel sata bro belum bro abel sata abel sata abel sata nancep disini limosan ok hours kek ini ternyata dataku kamu ini enak Terima kasih telah menonton! 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 Nah seperti itu bro! Jadi dengan spek yang seperti ini Akan-akan bisa mendapatkan fps di atas 100 untuk GTA 5 dan beberapa game di atas 60 fps menurut saya sudah sangat bagus banget Nah ini adalah PC bestseller di tempat saya mungkin di tempatan juga sama bro karena orang-orang males membeli komputer itu yang seri lama ada yang baru pasti beli yang baru nanti interklar seri 11 beli yang seri 11 intinya seperti itu bro ya Oke bro kalau cocok akan bisa cek di deskripsi kalau nggak cocok silahkan dirombak di kolom komentar harusnya seperti ini aku pinginnya seperti ini kalau kayak gini, gini, gini gimana? Silahkan komen di bawah Oke ya bro ya! Saya Dedy Krishan di Kaskon Channel Salam Teknologi! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!